Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Muhammad Armi Zibarik dari kelas 11 rpl1 sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari HTML dan perbedaan dari HTML dan HTML 5 HTML singkatan dari hypertext markup language atau lebih dikenal dengan singkatannya HTML adalah bahasa markup yang digunakan oleh web developer untuk membuat website web browser tidak akan menampilkan tag dan script dalam file HTML tetapi menggunakan berbagai variabel yang terdapat dalam tag dan script tersebut untuk menerjemahkan isi dari sebuah halaman HTML5 seperti yang kita bisa nilai dari namanya HTML5 adalah versi kelima dari pengembangan HTML yang digunakan sebagai inti dari sir strukturasi dan presentasi dalam dunia www versi ini adalah versi termutakhir yang merupakan suksesor dari HTML4 yang telah distandarisasi sejak 1997 tunjuan dikembangkan HTML5 adalah untuk meningkatkan dukungan terhadap struktur bahasa yang digunakan terhadap file multimedia modern saya akan contohkan dari HTML kita bisa buka misalkan web misalkan Instagram Instagram teru nah ini contoh dari HTML ini saya kemaktikan tentang misalkan disini table tulis di tulis di sininya itu t.r3a1 tdd misalkan Disini adalah nomor mnama misalkan alam kelas sekolah tanggal lahir oh iya di html itu terdapat dokumen html html nya dan head itu fungsinya untuk menampung meta dan title selanjutnya ada body body itu sebagai badannya dari body apa tuh badan dari nah lanjut aja misalkan ini kita cek ini nomor nama tanggal lahir di bawahnya td jakan nomornya satu namanya barik misalkan 11 rbl1 tanggal akhirnya 30 juli misalkan seperti ini nah ini kan udah coba ditambahkan border ini untuk contoh dari table penggunaannya seperti ini nah selanjutnya itu ada yang namanya div div itu untuk yang mau kelompokkan kita kan disini ada div lagi ingin masalah ini aja lorem menunjukkan lorem ini ada salah satu ininya kita kan klik disini ini tuh nanti A ini tuh mau termasuk mau saya tambahkan link kan linknya di Instagram klik disini nah harap itu saya mau menambahkan link itu ini nah udah nih misalkan saya klik nah ini kan di klik masuk ke Instagram nah selanjutnya itu misalkan div ini saya kasih div ini misalkan yang di atas ini dikasih class disini itu disini kayak lorem lagi nah kompokannya itu maksudnya ini misalkan mau kita tambahkan BR nah biar itu fungsinya untuk beri jarak selanjutnya cukup disini aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati